Menurut data dari Direktorat Perkebunan, total luas lahan perkebunan di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 23.461.070 hektare. Angka ini diprediksi akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2014, kebutuhan pupuk NPK untuk lahan perkebunan di Indonesia lebih dari 7,5 juta ton per tahun. Sementara kemampuan produksi NPK non-subsidi dari semua produsen, baik BUMN maupun swasta, hanya mencapai 2,5 juta ton per tahun. Petro Kimia Gresik merupakan salah satu produsen pupuk yang dipercaya pemerintah dalam penyaluran pupuk subsidi. Untuk tahun 2015 dan 2016, kuantum penugasan NPK subsidi dari pemerintah mencapai rata-rata 2,2 juta ton per tahun. Selain itu, PT. Petro Kimia Gresik juga memproduksi pupuk non-subsidi, salah satunya adalah NPK Kebomas. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, NPK Kebomas juga diekspor untuk memenuhi pasar luar negeri. Menurut Direktur Utama Petro Kimia Gresik, Nugroho Cristianto, sejak tahun 2010 hingga 2015, Petro Kimia Gresik telah mengekspor NPK Kebomas sebanyak 674.500 ton ke berbagai negara. Di antaranya adalah India, Filipina, Thailand, Brazil, dan Nigeria. Selain memproduksi NPK untuk pasar subsidi, PT. Petro Kimia Gresik memproduksi NPK Kebomas, yaitu NPK untuk pasar non-subsidi dengan formula customized yang bersifat spesifik komoditi. Konsumen dari NPK dengan formula customized ini, kebanyakan adalah dari perusahaan perkebunan, kelapa sawit, karet, tebu, dan tembakau. Selain itu, kami juga memproduksi berbagai NPK dengan formula existing di antaranya adalah NPK 15-15-6 plus 4 MG, NPK 12-12-17 plus 2 MG, NPK 13-6-27 plus 4 MG, dan setengah poron, serta NPK 12-11 dan 20. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, dilakukan pengawasan yang ketat pada proses produksi NPK Kebomas. Dimulai dari pemilihan bahan baku, granulating, drying, screening, hingga penyimpanan di gudang. Sejak dilepas di pasar, NPK Kebomas mendapat sambutan positif dari konsumen, baik dari perusahaan perkebunan maupun petani. Petani tebu rakyat di Jawa Timur dan beberapa daerah sentra tebu lainnya sudah cukup lama menggunakannya. Menurut Dwi Rianto, Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia PG Kebun Agung, NPK Kebomas, terbukti mampu meningkatkan produktivitas tebu. Sudah 4 tahun ini kami menggunakan pupuk produk NPK Kebomas, yang kami rasakan beberapa keunggulan yang membuat kami lebih untung. Keunggulannya diantaranya adalah batangnya semakin kuat, dia lahan kering, dan produktivitas tanaman kami juga tinggi. Di areal yang lahan kering ini, produktivitas kami bisa 110-125 ton per tahun. Inilah yang membuat kami tidak mau beralih dari pemakaian NPK Kebomas. Konsumen NPK Kebomas juga dari kalangan petani tembakau di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB. Khusus untuk tembakau dan hortikultura, Petro Kimia Gersik memproduksi NPK Kebomas 12-11-20. Menurut Lalu Sahabudin, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Kabupaten Lombok Timur NTB, NPK Kebomas, terbukti mampu meningkatkan rendemen tembakau. Alhamdulillah setelah petani saya menggunakan pupuk NPK Kebomas, hasil rendemen keringnya memuaskan. Sebelumnya hanya 12 persen, tahun ini atau sekarang menjadi 14 persen, walaupun situasi cuaca terjadi kemarau basah. Dan alhamdulillah pula hasil pengomprongan daripada tembakau-tembakau atau daun tembakau petani kami, hasilnya orin, warna orin keemasan, dan warna ini sangat disukai oleh semua perusahaan-perusahaan rokok nasional. Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjadi pelanggan setia NPK Kebomas, diantaranya adalah PT. Astra Agro Lestari sejak tahun 2010, PT. PN3 sampai dengan 13 sejak tahun 2010, PT. TH Felda Nusantara sejak tahun 2010, PT. Liman Agro sejak tahun 2007, PT. Korintiga Hutani sejak tahun 2014. Selain itu, NPK Kebomas juga diminati oleh petani kelapa sawit. Salah satunya adalah Chandra Bustamin, petani kelapa sawit dari Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Dengan adanya pupuk NPK ini, sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman sawit kami, terutama untuk perkembangan batang, daun, yang sangat utama sekali itu untuk pertumbuhan buahnya. Dengan adanya NPK ini, pupuk NPK ini buah semakin besar, sehingga meningkatkan produksi kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!